selamat menikmati Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari, karangan Imam Bukhari tentunya Kali ini kita sampai pada kitab Iman bab ke-15 Jadi kitab Sohih Bukhari oleh Imam Bukhari itu dibagi menjadi 97 kitab Dan bab keduanya itu bab menjelaskan tentang keimanan Nah, kitab tentang keimanan ini yaitu kitab yang kedua itu terdiri dari 42 bab Nah, dari 42 bab itu bab ke-15nya adalah bab tentang Tingkatan ahli iman dalam amal Maksudnya begini Semua orang beriman itu disebut orang beriman atau disebut mu'min Tetapi tingkatan keimanan seseorang itu berbeda-beda Keimanan para sahabat tentu berbeda dengan keimanan para tabi'in Keimanan para tabi'in tentu berbeda dengan keimanan para tabi'in Keimanan si fulan tentu berbeda dengan keimanan si fulan misalnya Nah, perbedaan ini disebut ada imannya yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah Nah, kalau boleh dikatakan begitu Imannya ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil Ini pada tingkatan I, iman Setiap orang beriman tentu beramal Nah, amalan orang-orang beriman pun sama Bertingkat-tingkat berbeda-beda Ada yang amalnya itu besar, ada yang sedang, ada yang kecil Ada yang amalnya itu tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah Dengan kata lain, meskipun setiap orang Islam disebut muslim Meskipun setiap orang beriman disebut mu'min Tetapi kadar amalnya, tingkat amalnya itu berbeda-beda Ini menurut Imam Bukhari pendapatnya Nah, untuk menjelaskan pendapatnya tersebut Imam Bukhari itu menuliskan dua buah hadis Yaitu hadis nomor 22 dan hadis nomor 23 Mari kita baca hadisnya Hadis nomor 22 Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yadkulu ahlul jannati aljannata Wa ahlul nari an-nar Thumma yakulullahu ta'ala Akhriju mangkana fi qalbihi Mithqaluhabbatin min khardalin min imanin Fayukhrajuna minha Qad iswaddu Fayulqawna Fayulqawna fi naharil haya Awil hayati syakka malik Fayambutu nakamatan butul hibbatu Fijani bisayli Alam taro Annaha takhruju syafra'a multawiyatan Qala uhaib Haddasana umar alhayati Wa qala khardalin min khairin Nah Dengan hadis ini Imam Bukhari itu ingin menjelaskan pendapatnya Bahwa Ada sebagian orang beriman Yang langsung dimasukkan ke dalam surga Karena imannya besar Amal solehnya banyak Tetapi ada sebagian orang beriman Yang dimasukkan ke dalam neraka dulu Kenapa? Karena amal solehnya sedikit besar Dosanya banyak Soalnya dipersihkan dulu Nah itu Kan berbeda Orang iman yang langsung dimasukkan ke dalam neraka Karena amal solehnya banyak Ada orang beriman yang dimasukkan ke dalam neraka dulu Karena apa? Amal solehnya sedikit Itu dalil imam Bukhari yang pertama Nah Hadis ini sendiri itu menceritakan Bahwa kelak Itu ahli surga Allah masukkan ke dalam surga Ahli neraka Allah masukkan ke dalam neraka Beres urusan Yang ahli surga sudah masuk ke surga Semuanya Yang ahli neraka sudah masuk ke neraka Semuanya Nah setelah itu Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Yang maksudnya Coba lihat orang-orang yang berada di dalam neraka Kalau dalam hatinya ada keimanan Walaupun sangat sedikit Walaupun sekecil Apapun Keluarkan dia dari dalam neraka Maka dikeluarkanlah Orang-orang yang punya iman Sangat sedikit Atau paling sedikit Setelah dikeluarkan Kemudian dilemparkan kepada Sungai Sungai ada yang menyebutnya Sungai Al-Hayat Ada yang menyebutnya Sungai Al-Hayat Di sini Pada penjelasannya Lebih cenderung Kepada Sungai Al-Hayat Maka orang beriman Yang sedikit imannya Diambil dari neraka Lalu dimasukkan ke dalam sungai Setelah itu mungkin Dia itu Pinggir seperti Biji-bijian yang terbawa Banjir Maka Orang-orang beriman Ketumbuh Kemudian tumbuh Seperti kecambah Seperti tunas Saya jadi ingat apa Di depan itu ada Biji sirsak Dia tumbuh Kalau kacang Disiram air Nanti dia akan tumbuh Seperti kecambah Atau ketika kita Menanam sesuatu Di atas tanah Kecambahnya itu tumbuh Nah berwarna kekuningan Ya kan Nah seperti itu Maka jelaslah Bahwa Orang ahli beriman Orang beriman Meskipun nanti Masuk neraka Dia itu Pada akhirnya Akan dikeluarkan Dari neraka Karena iman Imannya Itu dalil Pertama Yang digunakan Oleh Imam Bukhari Untuk Menjelaskan Pendapatnya Bahwa Amal Amal Soleh Setiap orang Beriman itu Berbeda-beda Nah kemudian Pada Sarahnya Fathul Bari Imam Ibn Hajar Al-Asparani Juga menuliskan Sebuah hadis Keluarkanlah Dari dalam neraka Orang-orang yang Pernah mengucapkan La ilaha Illallah Dan beramal Soleh Meskipun Sebesar Di sini Maksudnya Itu adalah Sangat sedikit Sebagai simbol Dari perbuatan Amal Soleh Yang sangat Jadi Orang-orang Yang pernah Mengucapkan La ilaha Illallah Lalu Meninggal Dengan membawa Kalimat La ilaha Illallah Meskipun Nanti Dia itu Masuk Kedalam Neraka Pasti Akan Dikeluarkan Dari dalam Neraka Kita Lanjutkan Hadis Yang kedua Yaitu Hadis Nomor 23 Kita Baca Hadisnya Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Baina Anak Naimun Ro'aytul Nasa Yu'raduna Alayya Wa Alayhim Umusun Minha Ma Yabluhu Sultiyya Wa Minha Maduna Dhali Wa Uridu Alayya Umar Bin Khatab Wa Alayhi Qomisun Yajurruhu Qolu Pama Awal Tadhalika Ya Rasulullah Qola Ad Dina Pada hadis ini Itu diceritakan Bahwa suatu saat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu sedang tidur Beliau Kemudian Bermimpi Melihat Para manusia Memakai Baju Gamis Kemudian Para sahabat Bertanya Dalam Mimpi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Orang-orang Ada yang Memakai Baju Gamis Sampai Dadanya Ada yang Sampai Yajurruhu Kakinya Bagian bawah Kemudian Para sahabat Bertanya Apa Tak Takwil Anda Ya Rasulullah Kemudian Rasulullah Menjelaskan Ad Dina Singkatnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Bermimpi Melihat Banyak Manusia Sebagian Berpakaian Gamis Sampai Dengan Kaki Sebagian Lagi Memakai Gamis Hanya Sampai Dadah Kemudian Para sahabat Bertanya Apa Takwilnya Takbirnya Apa Ya Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Agama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Disini pun Melihat Sayyidina Umar Bin Khotob Yang Memakai Garis Itu Sampai Lutut Sampai Mata Kaki Panjang Dengan Hadis Ini Imam Bukhari Menjelaskan Menjelaskan Bahwa Amal Soleh Setiap Orang Beriman Itu Berbeda Buktinya Apa Buktinya Ada Mu'min Yang Dimasukkan Langsung Ke surga Ada Mu'min Yang Dimasukkan Kedalam Neraka Dulu Karena Perbedaan Amal Soleh Mereka Kemudian Hadis Yang Kedua Imam Bukhari Berdalil Bahwa Ada Seorang Mu'min Yang Memakai Gamis Full Menandakan Agamanya Full Misalnya Kemudian Ada Seorang Mu'min Yang Memakai Gamis Setengah Menandakan Imannya Sedang Setengah Mudah-mudahan Bermanfaat Nah Dengan Hadis Ini Imam Bukhari Itu Ingin Menolak Pendapat Kaum Murjiah Yang Menyatakan Bahwanya Maksiat Tidak Merusah Keimanan Pendapat Kaum Murjiah Menurut Orang-orang Murjiah Kalau sudah Iman Ia Iman Meskipun Dia itu Bermaksiat Tetapi Maksiatnya Tidak Mempengaruhi Imannya Tidak Naik Dan Tidak Turun Dengan Kata Lain Iman Dan Amal Menurut Orang Murjiah Itu Tidak Ada Hubungannya Kalau sudah Iman Ya Udah Iman Full Meskipun Dia Maksiat Tidak Ngaruhi Tapi Menurut Imam Bukhari Imam Ahru Sunnah Wajah Iman Ya Iman Amal Ya Amal Ada Korelasinya Kalau Seseorang Melaksanakan Banyak Maksiat Menandakan Imannya Sedang Berkurang Kalau Seseorang Melaksanakan Amal Yang Soleh Soleh Menandakan Imannya Sedang Itu Menurut Pendapat Ahru Sunnah Wajah Ma'at Nah Dengan Hadis Hadis Ini Imam Bukhari Juga Ingin Membatah Pendapatnya Orang-orang Mu'at Zillah Yang Mengatakan Bahwa Orang-orang Yang Melaksanakan Maksiat Itu Akan Kekal Di Dalam Dengan Kata Lain Menurut Orang-orang Mu'at Zillah Kalau Dia Iman Haram Hukumnya Melaksanakan Maksiat Orang Beriman Yang Melaksanakan Maksiat Maka Dia Akan Kekal Di Dalam Neraka Dengan Kata Lain Maksiat Ini Membatalkan Iman Maksiat Ini Merusak Iman Menurut Orang Mu'at Zillah Jadi Kita Orang-orang Yang Durhaka Menurut Orang Mu'at Zillah Akan Kekal Di Dalam Neraka Itu Pendapat Mu'at Zillah Pendapat Sesat Mu'at Zillah Ini Dibantah Oleh Imam Bukhari Dengan Mengatakan Tuh Buktinya Ada Orang-orang Yang Beriman Dimasukkan Kedalam Neraka Kemudian Dikeluarkan Lagi Itu Fakta Bahwa Orang Maksiat Tidak Akan Kekal Di Dalam Neraka Kalau Dia Membawai Iman Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Rabbana Taqobbal Minna Inna Kanta Sami'ul Alim Watub Alayna Inna Kanta Tawwab Rahim Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilanta Astagru Kawa Atubu Ilaik War Afaminkum Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh